Intro Sabar nak ya Salaman dulu, salaman dulu sama Ustadz Masya Allah Minta doanya, minta doanya Ya Alhamdulillah Warakumullah Sabar, sabar, sabar Insya Allah Setelah ini insya Allah ada perbaikan gizi untuk kita semuanya ya Amin Kita doakan moga-moga anda anda Agus bisa meraih cita-citanya Berguna untuk dakwah Islam Takbir Baik berikutnya langsung saja kepada Ustadz Somad Mungkin juga Ustadz Felik Ada beberapa pertanyaan Wah ini pertanyaannya Nanti silahkan Ustadz Felik baca sendiri Karena ini terkait dengan jumlahan-jumlahan Kita berikan ke Ustadz yang paling ganteng dulu Dibaca tak pertanyaan? Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena inangannya hidup tidak susah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kayaknya curhat ini Baik teman-teman sekalian Masya Allah saya tadi masih terngiang-ngiang Tadi adik kita tadi Agus tadi ya Dia baru pacaran 6 bulan aja Pengakuan sampai nangis-nangis Masya Allah Padahal ibu-ibu kan sudah tahu ya Bahwa cinta itu ada 3 yang paling besar ya Satu cinta seorang bunda pada anaknya Yang kedua cinta Allah pada hambanya Yang ketiga cinta Fitri Ini ada disini Dia 6 bulan aja Dia sampai nangis-nangis Mas Wisnu kita suruh ngomong disini Entah apa yang terjadi Masya Allah Enggak sorry Itu adalah sedikit gambaran saja Masya Allah Itu artinya adalah Orang yang merasa bahwa dirinya itu bermaksiat Lalu kemudian bercucuran air mata Masya Allah Kita minta mudah-mudahan Adik kita ini mendoakan kita semua Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Yang juga diselamatkan oleh Allah Baik Baik Sekarang masalah tentang cinta Jadi Pak Ibu sekalian jadi gini Orang tua itu memberikan saran bagi anaknya Yang menjalani pernikahan itu adalah anaknya Artinya ada satu titik tertentu Dimana ketika kita memang sayang dengan orang tua Orang tua mau kebaikan untuk anaknya Salah satu syarat yang dikatakan Siapa yang diantara kalian memang sanggup untuk menikah Yang dimaksud kesanggupan adalah Segala sesuatu yang menjadi konsekuensi ketika orang itu sudah nikah Termasuk disitu adalah bagian daripada harta Makanya ada empat hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan Yang pertama adalah Agama Yang kedua adalah Nasab Yang ketiga adalah Harta Yang keempat adalah Yang keempat adalah Penampilan Wajah dan seterusnya Nah Tapi kata Rasulullah Pilihlah karena agama Andaikan orang ini Agamanya sama-sama bagus Tapi salah satu lebih kaya daripada yang lain Maka wajar ketika orang tua Minta sama yang hartanya lebih banyak Kenapa Menurut dia lebih bisa menjamin Tapi kalau andaikan Semua pertimbangan ini Dilihat daripada agamanya Yang punya harta Tapi tidak punya agama Lalu kemudian menyerahkan pada orang yang tidak punya agama Ini sama saja Dia bunuh diri Lah kenapa? Karena pernikahan itu tidak cukup karena harta Oke coba lihat Tentu sekalian Siapa yang masih jomblo? Yang masih jomblo? Yang masih jomblo? Yang tangan Oke sana saya tanya Yang laki-laki dan yang perempuan Saya mau tanya sama perempuan Mau yang setia atau yang mau yang selingkuh? Benar Laki-laki selingkuh banyak atau tidak? Berapa persen? Seratus Berapa persen? Seratus persen Kenapa cowok-cowok banyak selingkuh? Karena memang cowok-cowok Pengen untuk punya lebih daripada satu Maka ketika diteliti Berapa persen cowok mau selingkuh? Jawabannya adalah Tiga diantara dua laki-laki mau selingkuh Faham baik-baiknya sekalian Berapa? Tiga diantara dua Pertanyaannya Apa yang membuat laki-laki ini bisa setia? Oke kita lihat Pertanyaannya Apa yang membuat laki-laki bisa setia? Contoh misalnya Istri yang cantik Pasti gak Kalau istrinya cantik Lantas laki-laki setia? Belum tentu Artis-artis cantik atau tidak? Cantik Banyak gak yang selingkuh? Banyak Berarti cantik cukup atau tidak? Gak cukup Kalau andaikan harta itu bisa menjamin pernikahan Maka orang kaya Pernikahnya semuanya sukses Tapi apakah orang kaya yang menikah semuanya sukses? Belum tentu Makanya pertimbangan paling utama adalah Agama Kalau ada orang tua punya pertimbangan yang lain Negosiasi Pahamkan mereka Gimana caranya? Contoh sedikit Saya pas mau nikah Saya kasih kemudian foto calon istri saya pada ibu saya Ibu saya gak mau terima Gak mau pokoknya Lah kenapa? Alasannya dua Satu dia bukan orang Cina Dua dia kerudungan Berarti ini pertimbangan agama atau tidak? Bukan Karena ibu saya maunya yang Chinese juga Yang gak kerudungan Maka saya bilang sama ibu saya Kenapa? Dia jelaskan seluruh alasannya Saya kemudian nego sama ibu saya Ibu saya gak mau menentu di nego Saya bilang Mendingan saya nggosan nikah saja Lah kenapa? Karena kalau saya nikah dengan tidak yang satu keyakinan Tidak yang satu visi Maka ini sama saja Pernikahnya jadi masalah Lah kenapa? Karena pernikahnya tidak satu visi Di Amerika Ketika saya datang ke Amerika Banyak pernikahan yang gagal Gara-gara apa? Gara-gara mismarriage Nikah karena nafsu Awalnya mereka sama-sama tidak beragama Karena itu mereka nikah Setelah mereka nikah Yang cewek tobat Lebih mendekat pada agama Lama-lama apa yang terjadi? Cowoknya gak mau tobat Lama-laming perempuan galau Ustadz kami pengen diimami Ustadz Ustadz kami pengen seorang laki-laki yang bertanggung jawab Ustadz Yang ngajarin anaknya akhidah Ustadz Nah ini bermasalah Kenapa? Karena visinya tidak sama Nah jadi kalau ada kasus yang seperti itu Negosiasi bareng orang tuanya Dan jangan dengan cara yang kasar Kebanyakan kita dengan cara yang kasar Datang pada orang tua Ibu tahu tidak Yang benar itu adalah berdasarkan agama Bukan berdasarkan harta Ibu matre ya Kalau matre masuk neraka Nah matilah kita Nah kenapa? Karena caranya kasar Coba berdua-dua sama ibunya Pergi ke satu tempat Lalu bilang Ibu makasih Saya sangat berhutang sama ibu Sudah mendidik saya jadi orang yang baik Saya gak akan bisa jadi begini Kalau bukan tanpa ibu Dan saya pengen agar saya ini menjadi jalan ibu Untuk masuk surga Maka kenapa saya pilih yang ini? Karena dia beragama Kalau dia beragama Saya bisa masuk surga bareng-bareng Dan bisa menjadi jalan ibu juga Untuk masuk surga Kira-kira ibunya dengar atau enggak? Insya Allah lebih dengar Negosiasi sama ibunya Pertimbangan pertama adalah pertimbangan Agama Bukan etnis Bukan harta Bukan selainnya Kalau misalnya mau lagi Coba tanya sama ibunya Ibu pas nikah sama bapak Sudah kaya Atau masih miskin? Sudah kaya atau masih miskin? Saya yakin semua orang nikah Gak ada yang mapan Lah kenapa? Karena mapan itu setelah nikah Bukan sebelum nikah Makanya kalau jomblo-jomblo Gak akan ada yang sakinah Karena sakinah itu Datangnya daripada Allah Setelah pernikahan Baru sakinah Maka kalau ada seorang jomblo Cewek nanya Ustadz kami pengen cowok yang mapan Yang mapan ada nih Yang di depan nih Mapan semua Karena sudah nikah Kalau jomblo itu gak mapan Goyang terus dia Kenapa? Karena belum nikah Belum litas kunu ilaiha Walaalamiswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik tadi ada Temen yang mau nanya Di antara Yang di depan ini Kata mau nanya silahkan Ini Mau testimoni juga ke depan Gak malam pacaran Ya ini beliau mau testimoni Terlalu banyak gisi katanya Saya cukup A, B, C aja A, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh B, Bapak-bapak ibu sekalian C, cukup sekian Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah diberikan kesempatan Untuk pertanyaan nih Yang terhormat para guru kita disini Tadi pertanyaan ini Ide nya ketika Ustadz Felis Menceritakan mengenai Kancil tadi Ternyata saya pikir-pikir Masa kanak-kanak itu jauh dari akidah Contohnya dari lagu Lagu apa namanya Anak-anak nih Pada hari minggu ku turut ayah ke kota Naik delman istimewaku Duduk di muka Gak sopan Muka didudukin Gak ada adab Terus Naik kereta api Tuk-tuk-tuk Siapa andak turut ke Bandung, Surabaya Bolehlah naik dengan percuma Gak jujur Gak bayar Bener kan? Potong bebek angsa Masak di kuali Wah bener tuh Potong bebek angsa Nona minta dansa Dansa empat kali Habis motong kok joget-joget Gak ada Dan biru Meletus balon hijau Dar Ya kan? Hatiku sangat kacau Timbang balon aja hatinya kacau Terlalu baper Ini kayak generasi sekarang ini Nah Pertanyaannya Ustaz Bagaimana kita bisa mendapatkan Putra-putri masa depan Yang sesuai dengan akidah Kalau dari kecil kita tidak diselipkan Dasar-dasar akidah Sedangkan Standar Di negara kita ini Bukan sesuai syariah Kira-kira bagaimana kita mencikapinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nunggu ya Baik saya akan jawab ya Perhatikan Buka surat Al-Baqarah 34 Pojok kanan atas ya Baik Hai orang beriman Jangan katakan Ra'ina Wa kulun zurna Wasma'u Tapi gantilah kata Un zurna Wasma'u Islam Tidak melarang Tapi memberikan Alternatif Ini haram Ini lagu tidak mendidik Ini lagu tidak benar Yang benar Mana Maka insyaallah Sahabat-sahabat Artis kita akan menciptakan Lagu-lagu yang benar Sementara mereka mencipta lagu Maka nyanyikan saja lagu yang Mendidik dulu Paling tidak Dia tidak mengajak kita duduk di muka Dan masa meletus balon satu Risau Tidak ada sekinah dalam hatinya Oleh sebab itu Maka Adik-adik Anak-anak Akan datang Maulid Nabi Isra' Mi'rat Nuzul Quran Jangan cuman ceramah Jangan cuman tablik akbar Apa acaranya Lomba Mencipta lagu Anak-anak Yang islami Upload Dan dewan juri Akan menyeleksi nanti Ini lagunya layak Ini lagunya menanamkan akidah Maka anak-anak kita berkreasi Islam tidak mengharamkan seni Seni patung haram Digantikan dengan seni kaligrafi Seni musik yang maksiat haram Tapi digantikan dengan musik yang islami Alhamdulillah Sudah tampil para penyanyi-penyanyi Yang islami Yang religius Yang mendekatkan akidah Kepada kepala anak-anak kita Insya Allah Ditambahkan oleh Ustadz Felix Baik Jadi ibu sekalian dan bapak sekalian Mendidik tentang Mendidik anak-anak kita Dengan akidah islam Tadi kuncinya ada tiga Jadi dari awal Dekatkan mereka dengan ulama Karena ini penting sekali Kalau mereka mengenal ulama Maka mereka mengenal adab yang betul Mereka mengenal bagaimana Cara mengakses ilmu yang betul Imam Ahmad bin Hambal Ketika punya kajian Maka yang datang itu bisa puluhan ribu Tapi yang bawa catatan Itu cuma 100-200 orang yang di depan saja Sementara yang lainnya Cuma lihat di belakang Mengamati yang ada di depan Mengamati caranya berjalan Mengamati caranya minum Mengamati caranya berbicara Cuma itu saja Kenapa? Karena pembelajaran akhlak ini Lebih terdahulu Daripada Pembelajaran ilmu Ada orang dikasih ilmu Gak punya adab Malah jadi bahaya Malah jadi fitnah Ada orang kemudian Sudah punya adab Maka insya Allah Dimudahkan ilmunya Daripada Allah SWT Yang pertama Ulama Penting sekali Dekatkan mereka dengan ulama Alhamdulillah Sekarang banyak sekali Ustaz-ustaz Yang sudah disukai oleh anak-anak Ustaz somat Jangankan anak-anak Kucing pun suka Masa saya lihat kucing itu Tidur atau lihat Jadi Masya Allah Nah jadi ini adalah Kemudian yang pertama Yang kedua Saya tegaskan lagi Sejarah Jadi seorang ibu ini Harus pintar mendongeng Buat anak-anaknya Harus pintar mengisahkan Buat anak-anaknya Karena menurut penelitian Yang ada di Inggris Kisah-kisah itu Diingat anak-anak Sampai mati Jadi kisah-kisah itu Diingat anak-anak Sampai mati Berarti ibu-ibu Harus cari kisah-kisah yang islami Memeritakan pada anak Tanpa ibu sadari Dia sudah simpen disini Dan dia akan jadi referensi Berbuat sampai dengan dewasa Sampai dengan dia mati Ada kejadian Mau lawan atau mau kabur Itu tergantung cerita ibu-ibu sekalian Ada kejadian tertentu Mau jujur atau mau kemudian fasik Semua tergantung dengan cerita ibu-ibu itu Nah itu yang kedua Sejarah Perbanyak sejarah Yang ketiga Al-Quran Kalau ada Al-Quran Insya Allah aman Anak-anak kita Mulai dengan menyukai Lalu kemudian Mulai membaca Mulai menghafalkan Lalu kemudian Mulai untuk bertadabur Dengan Al-Quran Tadi Insya Allah Al-Quran itu Akan membimbing Anak-anak kita Untuk ke arah yang benar Insya Allah Jadi ini Di zaman sekarang Memang agak sulit Tapi harus dimulai dengan sekarang Yang kedua Jangan sendiri-sendiri mulainya Mulai secara berjamaah Ini adalah pesan Yang pengen kita kirim Keseluruh Indonesia Bahkan kita kirim Keseluruh dunia Bahwasanya Orang-orang itu Kalau berbuat baik Jangan sendirian Nah ini artis-artis Datang berjamaah Mara para ustad Ngirim berjamaah Nah ini yang kemudian Kita coba kirimkan Pada orang-orang Jangan berbuat baik Sendirian Tapi berbuat baiklah Berjamaah Kenapa? Kita ini Makhluk yang diciptakan Oleh Allah Untuk meminta Secara berjamaah Alhamdulillah Semuanya kami Bukan saya Semuanya kami Bukan aku Bisa dipahami Bapak-bapak sekalian Berjamaah Insya Allah itu kunci Untuk mendapatkan Ilmu daripada Allah Dan mudah-mudahan Allah senantiasa Membimbing kita Terima kasih Baik berikutnya Di tangan ustad Suamat Sudah ada Segepok Pertanyaan Kita akan mendengarkan Jawaban-jawaban Dari belom Silahkan ustad Saya menjawab ini Sampai selesai Nanti waktu kita ada Dilanjutkan ustad Felix Anak saya Lima tahun Dia bertanya Kepada saya Mengapa Allah Tidak nampak Cara yang Melayu itu Seperti Dia yang menanyakan Jangan nanya-nanya Banyak tangan Masuk neraka Tapi dalam kepalanya Terus akan bertanya Dan tidak puas Oleh sebab itu Jawablah Dengan bahasa Anak-anak Kenapa Tuhan Tidak nampak Coba bernampas Membuskan Tarik Nampak Tidak Sedangkan Ciptaan Allah Saja tidak nampak Apalagi Allah Yang menciptakan Itu dari matahari Ada keluar cahaya Ultraviolet Membuat Barna kulit Berobat Nampak Tidak Sedangkan ciptaannya Sedangkan ciptaannya Sedangkan nampak Apalagi Dia memang Menciptakan Tentu dengan bahasa Ibu Pilihan Biksi kata Yang sesuai dengan Usianya Ibu-ibu Pandai Kelinggung tidak Pandai Operasi Serah Terakhir Mengapa Allah itu besar Allah itu besar Mana Kalau memang Allah itu besar Jadi Gubernur Yang kurus Gubernur Itu besar Coba tengok Gambarnya Gubernur Itu besar Apa Kurus Kenapa Orang-orang Mengatakan Yang besar Bukan Padahal Kepuasaan Kenapa Ustadz Kasih Contoh Gubernur Nanti Saya cerita Presiden Kepuasaan Kami memiliki Koperasi Simpan Pinjang Di RW Setiap Yang pinjang Potong 10% Uang Potongan Nanti Di akhir tahun Dibagi Bersama-sama Apa Hukumnya Lima Berjamaat Berhenti Stop Keluar Tapi Kami sudah Persatuan Bagus Bagaimana Merubah Menjadi Syariah Adakan Simpan Pinjang Syariah Cara Membedakannya Bagaimana Kalau Untung Dapat Untung Bersama Kalau Rugi Ditanggung Rugi Bersama Beda Dengan Riba Untung Bersama Kalau Rugi Tanggung Senggiri Robah Jadi Bagus Syariah Atau Balik Ke Koperasi Syariah Saya Kerja Di Menyediakan Live Musik Yang saya Tahu Musik Itu Haram Jadikan Kafir Syariah Beda Antara Tempat Lagi-lagi Dan Perempuan Minumannya Tidak ada Minuman yang Haram Apa Super Super Sisi Susu Sake Apa Makanannya Bekri Roti Dijamin Telur Ayam Yang Dicuci Dulu Baru Dipecah Jangan Yang Tidak Alam Ambil Telur Ayam Ambil Telur Ayam Ambil Telur Ayam Bersatu Antara Tanan Yang Basah Dengan Adonan Tepung Sementara Telur Ayam Dicuci Telur Ayam Keluar Dari LC Lubang Ciri Ayam Musiknya Musik Islami Ini lagu-lagu Mengajak Berbuat Sinan Apa Lagunya Cinta Satu Malam Apa Lagunya Selimut Petangga Coba Tanya Islam Saya ingin Bertanya Mengapa Pendidikan Di negara Barat Lebih Maju Daripada Negara Arab Siapa Bilang Negara Arab Tak Maju Lihat 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 Arab Arab Mana Dia Maju Arab 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 Cemas Arab Maklum Saudi Arabia Maju Mesir Maju Tapi Para Maju Kenapa Pertama Mereka Mengalokasikan Dana Untuk Pendidikan Luar Biasa Australia Memberikan Biasiswa Untuk Indonesia 100 Orang Anak Kita Sekolah Bayar Ustaz Kenapa Kuliah Sampai Dau Di Maluku Kenapa S2 Di Tempat Kita S2 Di Tempat Kita Satu Semester 7 Juta Sidang Terbuka 15 Sidang Tertutup 10 Buka Tutup 25 Padahal APBD APBN Kita 20% Untuk Pendidikan Gaji Guru Gaji Dosen Profesor Di Malaysia Gaji Doktor Rp6.000 10 tahun yang lalu Pondoseguri Agi Malaysia Rp6.000 Kali Rp3.500 Rp6.000 Rp4.000 Berapa Rp24.000 Gaji Dosen Gaji Dosen Atau Sama Dosen Dosen Ustaz Bagaimana Cara Melidik Anak Sejak Dalam Kandungan Kata Kiai Kata Kiai Kamu Baca Banyak Banyak Surat Yusuf Supaya Apa Supaya Iman Anaknya Agi Ganteng Buat Baca Agi Nabi Eh Si Ibu Salah Faham Disantanya Anaknya Akan Lahir Ganteng Bacau Nabi Yusuf Dosen Lahir Tengok PKI Pendek Keci Hitam Adanya Kompen Sama Kiai Pak Kiai Katanya Kalau Baca Sudah Yusuf Anaknya Ganteng Tapi Kiai Tidak Emosi Suami Sampian Mana Batang Suami Dia Pantas Jadi Makanya Ketika Dalam Kandungan Itu Banyak Baca Kut An Ibu Ambil Tua Sambil Mengesah Bismillah Ar-Rahman 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 Allam Al-Qur Apa Anaknya Sudah Mendengar Ini Sekarang Dibu Udah Sampai Masak Datang Suami Belakang Ustaz Apa Boleh Jika Kita Lumpai Sama Artis Boleh Mana Artis Itu Apa Salah Cuma Daga Daga Duda Dika Tisu Jangan Sampai Setelah Menikah Iman Kepada Allah S.W.T Sama Ada Perbedaannya Waktu Kuasa Waktu Lebaran Berbeda Siapa Yang Harus Mengalah Luh Kok Bisa Beda Lebarannya Suaminya Dari Ku Bismillah Muhammad Ya Ini Perbedaannya Bukan Masalah Usul Ini Masalah Fuhuk Saja Antara Ibu Dan Muhammad Ya Allah Sama Murah Sama Nabi Sama Hanya Beda Pada Usuli Hanya Beda Pada Turut Suhu Hanya Beda Pada Tashahud Hanya Beda Pada Menyentuh Kulit Batal Atau Tabaran Hanya Beda Satu Sikir Njahat Satu Sikir Nyesir Beda Satu Doa Sendiri Satu Bergamaah Kenapa Beda Setelah Menikah Duduk Kemana Ada Makanya Sebelum Itu Harus Bicara Baik-baik Duduk Bersama Musa Dengan Perempuan Yang Dia nikahi Anak Sair Itu Kenalannya Dia Lama Bagaimana Musa Dengan Anak Sair Ketika Musa Senang Bersandar Di Pohon Dia Ada Orang Nanti Yang Ambil Air Musa Datang Kata Musa Kenapa Dia Nanti 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 Air Di Sumur Ini Kami Nanti 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 Ditorong Nanti Musa Akhirnya Pintu Sumur Lebar Perempuan Yang Di Belakang Dimanggil Ladies First Perempuan Itu Nanti Air Setelah Itu Perempuan Itu Membalas Budi Musa Kamu Sudah Menyediakan Kami Air Maka Kamu Ingin Membawa Engkau Rumah Ayah Kami Akhirnya Musa Berjalan Di Belakang Perempuan Tiju Di Depan Musa Menyihat Perempuan Di Depan Angin Berju Kecah Perempuan Kalau Kayanya Tiju Angin Nampak 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 Lepuk Nampak Lepuk Nampak Sekarang Tidak Ada Angin Pun Nampak Maka Ketika Ketemu Dengan Su'ay Su'ay Berkata Aku Ingin Mencari Pengembala Kambing Nampak Kata Kalau Mau Mencari Pekerja Cari Sifatnya Dua Pertama Al-Qawi Kuat Yang Kedua Al-Amin Amanah Bapaknya Curiga Kau Macaran Terampal Apa Sama Kau Kenal Selama Kau Tahu Dia Kuat Kau Tahu Orang Yang Amanah Waktu Kau Jalan Dia Di Belakang Dan Dia Tidak Mau Melihat Orang Kami Dia Pindah Ke Depan Dalam Satu Perjalanan Kita Sudah Setahu Sifat Orang Ini Pacaran Dua Tahun Ngapain Hanya Dua Tahun Kenalan Kau 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 Semua Kau 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 Itu Judul Buku Maka Kenal Baik Kau 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 Saya Muhammad Nanti Kalau Kita Menikah Kira Kira Dimana Oh Tidak Oke Kalau Itu Kamu Jadikan Saya Jadikan Tidak Faham Mengerti Ini Bukan Beda Agama Ini Beda Masalah 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 Jawa Bukan Masalah Adi Lagi-lagi Adidak Syariah Ahlak Berbeda Masalah Ahlak Biasa Berbeda Masalah Syariah Biasa Tapi Kalau sudah Masalah Adidak Bisa Kita Tidak Bagaimana Tuhan Orang Yang Membantu Biaya Mak-mak Yang Belajar Tafis Quran Sampai Anak-anak Itu Jadi Artis Al-Quran Seorang Anak Muda Meninggal Di Belakang Mak-mak Ibrahim Pakai Kain Di Sujud Terakhir Ini Tumat Yang Berindah Dan Tidak Bisa Direquis Di Dalam Masjid Orang Di Belakang Mak-mak Ibrahim Pakai Kain Terakhir Dalam Solat Tempat Pelik Afton Tentang Orang Rumah Orang Tuhan Bu Anak-sibu Itu Amalnya Apa Saya tidak Tahu Solat Yang Biasa Saja Dia Bukan Kusbat Dia Bukan Kiai Dia Biasa Saja Ternyata Setelah Seminggu Meninggal Datang Janda Membawa Anak Janda Ini Mengaku Anak Ibu Memberi Sepertiga Gajinya Untuk Biaya Anak-anak Kain Jadi Nanti Kepada Bapak Meninggal Tiba-tiba Datang Janda Tidak Tandang Tidak Tidak Ternyata Sedekat Bapak yang Diam Kepada Nantian Dendang Dendang Maalanya Luar Biasa Tapi Nanti Kalau Bapak Yang Mau Beri Bapak Yang Beri Yang Antar Ibu Yang Bapak Yang Antar Tidak 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 Apakah Uang Pension Yang Diterima Selama Yang Dianggap Haram Pension Itu Adalah Gaji Ketika Kerja Yang Disimpan Oleh Negara Akan Dibayarkan Setelah Meninggal Dunia Maka Itu Tentap Bagian Dari Pekerjaan Kita Ketika Menjadi PNS Bagaimana Penghasilannya Hanya Uang Pension Maka Uang Pension Itu Alal Ketika Dibagian Dari Pekerjaan Kita Baik BUMN ASN PNS Ataupun Perusahaan Swasta Apa Solusinya Tak ada Masalah Tapi Solusi Masalah Itu Kalau Ada Solusi Tidak Ada Masalah Ada Masalah Tanpa Masalah Berada Yang Saya Terima kasih Berhatian Mohon maaf Segala Kesilapan Kita Masih Ada Waktu Kita Lanjutkan Baik Tadi Ada Yang Mau Tanya Ke Sat Felix Silahkan Apa Motivasi Belajar Agama Islam Dari Dulu Hingga Sekarang Jadi Gini Sekalian Ketika Saya Masuk Dalam Agama Islam Ada Satu Hal Yang Gak Bisa Saya Nafikan Ada Satu Hal Yang Gak Bisa Saya Hilangkan Dari Kepala Dapatkan Ketika Saya Masuk Islam Misalnya Contoh Ketika Dulu Saya Berpikir Apakah Tuhan Itu Ada Saya Dapat Tuhan Pasti Ada Dari Mana Dari Perhitungan Fisika Jadi Ada Seorang Ahli Fisika Ketika Dia Ngitung Tentang Alam Semesta Ini Dia Dapat Kemungkinan Tuhan Tidak Ada Atau Seluruh Dunia Itu Tercipta Secara Kebetulan Itu Sama Seperti Ada Angin Puting Beliung Lewat Ketempat Apa Namanya Pembuangan Sampah Setelah Selesai Dia Lewat Angin Puting Beliung Itu Jadi Pesawat Boeing 737 Mungkin Atau Tidak Gak Mungkin Maka Dari Situ Saya Yakin Tuhan Pasti Ada Dan Ketika Saya Mikir Tuhan Itu Namanya Adalah Allah Tahu Dari Mana Al-Quran Intinya Adalah Ketika Saya Belajar Al-Quran Yang Saya Dapatkan Al-Quran Pasti Bener Al-Quran Pasti Ada Maksudnya Al-Quran Semuanya Dikatakan Pasti Ada Maka Termasuk Yang Ada Dalam Al-Quran Surga Dan Neraka Kira-kira Kalau Surga Sama Neraka Yang Kepikiran Surga Atau Neraka Dulu Surga Atau Neraka Dulu Kalau Saya Kepikiran Neraka Dulu Dan Ketika Saya Kepikiran Neraka Itu Karena Itu Pasti Bener Karena Berita Itu Kan Pasti Bener Berita Itu Kan Adalah Sesuatu Yang Nyata Kalau Saya Yang Saya Pikirin Pertama Neraka Dulu Bukan Surganya Dulu Kenapa Neraka Itu Yang Paling Ngeri Apanya Yang Paling Ngeri Apa Siksanya Siksa Yang Diceritakan Di Dalam Neraka Yang Paling Ngeri Bagi Saya Bukan Bagi Saya Yang Paling Ngeri Di Dalam Neraka Adalah Bahwa Disana Selama Lamanya Ada Kata Kata Labithina Fiha Ahkoba Khalidina Fiha Abadan Dan Satu Itu Yang Paling Ngeri Bagi Saya Kenapa Kata Selama Lamanya Itu Tidak Bisa Saya Bayangkan Kenapa Orang Itu Kalau Dia Mendapatkan Satu Hal Yang Enggak Enak Yang Dia Hibur Untuk Dirinya Adalah Tidak Sebentar Lagi Selesai Di Dalam Hidup Ini Seng Enggak Enak Enak Hidup Kita Tinggal Mikir Kalau Sudah Mati Selesai Makanya Orang Banyak Mau Bunuh Diri Supaya Masalah Hidup Selesai Tapi Kalau Neraka Itu Enggak Ada Selesainya Itu Yang Ngeri Bahkan Gosa Disiksa Suruh Nunggu Enggak Ada Selesai Itu Itu Siksaan Sendiri Nah Maka Ketika Saya Takut Betul Akan Terjadi Siksa Itu Inilah Jalan Syuhada Kita Belum Syuhada Yang Satu Satu Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Berda'wah Karena Siapa Tahu Dari Da'wah Ini Ada Orang Yang Tercerahkan Ada Orang Yang Kemudian Tersadarkan Apa Yang Dia Amalkan Dia Ikhlas Bisa Menutupi Apapun Yang Kita Tidak Ikhlas Maka Bagi Penulis Kayak Saya Itu Yang Paling Menyenangkan Apa Yang Paling Menyenangkan Bukan Duit Bukan Tahta Bukan Kekuasaan Tapi Kalau Ada Orang Bila Alhamdulillah Ustadz Semenjak Saya Baca Buku Ustadz Saya Putus Pacaran Seneng Sekali Saya Bisa Jadi Orang Bersaksi Di Akhirat Bahwa Saya Ada Kontribusinya Di Dunia Ini Motivasi Saya Yang Paling Besar Takut Masuk Neraka Tidak Mutu Bukan Takut Masuk Neraka Tidak Apa Bagi Orang Orang Kemudian Takut Pada Kemudian Tuhannya Ada Kemudian Dua Surga Bagi Dia Insyaallah Maka Takut Pada Allah Ini Motivasi Saya Yang Paling Besar Kalau Surga Itu Motivasi Yang Lain Tapi Utamanya Adalah Neraka Yang Kedua Dunia Saya Pengen Untuk Jadi Kenangan Baik Pada Anak Saya Ini Yang Memotivasi Saya Untuk Belajar Ini Yang Memotivasi Saya Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Contoh Kadang Kadang Di Antara Cowok Cowok Itu Ada Yang Suka Melakukan Perkara Perkara Yang Gak Guna Contoh Misalnya Apa Nonton Film Porno Misalnya Perkara Perkara Maksiat Yang Saya Bikin Begini Kalau Ada Orang Nonton Film Porno Punya Anak Kira Kira Gimana Pendapat Anda Pas Anda Nonton Film Porno Tiba Tiba Mati Anak Anda Lihat Bapak Aku Mati Nonton Film Porno Kira Kira Gimana Ceritanya Maka Saya Menjauhkan Dari Masyid Masyid Yang Begitu Maka Saya Menulis Buku Untuk Apa Supaya Anaknya Tahu Bapaknya Siapa Dan Kalau Saya Sudah Mati Anaknya Tahu Harus Berbuat Apa Itu Motivasi Saya Yang Kedua Untuk Anak Saya Saya Pengen Diinget Baik Oleh Anak Saya Saya Pengen Ketika Anak Perempuan Saya Dewasa Kemudian Dia Ditanya Pengen Nikah Sama Yang Gimana Dia Jawab Pengen Nikah Dengan Orang Bapak Saya Itu Berhasil Ketika Anak Saya Ditanya Yang Kecil Pengen Jadi Bapak Saya Itu Motivasi Saya Di Dunia Agar Anak Anak Saya Tahu Siapa Bapaknya Dan Mau Beraktifitas Seperti Bapaknya Jadi Ada Motivasi Akhirat Ada Motivasi Dunia Insyaallah Kalau Itu Kita Jalani Insyaallah Kita Akan Terus Berkembang Dan Tidak Akan Pena Cukup Dengan Satu Hal Terima kasih Berikutnya Tadi Ada Pertanyaan Tentang Bagaimana Membangun Pendidikan Akidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Cara Memperbaiki Diri Sendiri Dengan Standar Berbasis Akidah Islam Apa Kiatnya Yang saya Pahami Bahwa Diri Strategi Pendidikan Islam Adalah Membentuk Akliah Dan Nafsiyah Atau Membentuk Kepribadian Islam Atau Disebut Dengan Saksiyah Islam Jadi Ada Akliah Ada Nafsiyah Akliah Itu Pola Pikir Nafsiyah Itu Pola Perbuatan Dua-dua Ini Harus Berbasis Akidah Islam Namun Kalau kita Lihat Mana Yang Lebih Mempengaruhi Perbuatan Kepada Pemikiran Atau Pemikiran Kepada Perbuatan Biasanya Pemahaman Seseorang Itulah Yang Mempengaruhi Perbuatan Seseorang Ketika Dia Meyakini Bahwa Babi Itu Haram Ketika Dihadapkan Di depannya Daging Babi Dan Disebutkan Saat Itu Juga Dia bisa Muntah Kenapa Karena Perilaku Dia Dipengaruhi Oleh Keyakinannya Bagaimana Dengan Orang Yang Meyakini Babi Halal Dihadapkan Babi Langsung Enak Sekali Ini Perilakunya Itu Dipengaruhi Oleh Pemahamannya Maka Dengan Demikian Bagaimana Kita Merubah Diri Kita Yang Pertama Adalah Merubah Pemahaman Kita Dan Pemahaman Ataupun Perbuatan Itu Ada Dasarnya Ada Landasannya Landasan Pemahaman Yang Kalau Mau Berubah Kepada Yang Pasti Benar Adalah Landasan Pemahaman Yang Benar Apa Itu Pemahaman Yang Benar Yaitu Berlandaskan Landasan Artinya Akidah Berlandaskan Islam Jika Pemikiran Kita Satu Per satu Kita Perbaiki Apa Misalnya Kita Memandang Tentang Tadi Tentang Misalnya Tentang Musik Kita Perbaiki Sesuai Akidah Islam Nanti Ada Perilaku Ketar Musik Seperti Apa Kita Pahami Dengan Akidah Islam Bagaimana Konsep Pergaulan Dengan Berbasis Akidah Islam Maka Ketika Pergaulan Kita Pasti Akan Terpisah Begitulah Sebagainya Jadi Jika Kita Ingin Merubah Diri Kita Dengan Berbasis Akidah Pertama Pemahaman Kita Harus Dirubah Apa Yang Dirubah Dasar Pemahamannya Apa Dasarnya Akidah Islam Semua Pemikiran Pemahaman Kita Wajib Disandarkan Kepada Akidah Islam Setelah Berubah Pemikiran Akan Melahirkan Pemahaman Pemahaman Akan Melahirkan Sebuah Perbuatan Sehingga Perbuatan Kita Kita Atur Dengan Akidah Islam Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Sekalian Luar Biasa Ada Berapa Titik Yang Kalau Kita Lihat Di Masjid Ini Ada Yang Masih Bolong-bolong Ada Yang Masih Belum Sempurna Dan Siapa Tahu Ada Di Antara Kita Bahkan Bukan Ada Di Antara Insyaallah Semuanya Ini Pengen Bahwa Nanti Kita Di Adapan Allah Punya Amal Yang Mengalir Abadi Maka Insyaallah Akan Ada Penggalangan Dana Untuk Masjid Ini Mungkin Bisa Dipandu Oleh Ustaz Somad Memberikan Motivasi Untuk Bersegera Menyelesaikan Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bapak Ibu Yang Mau Kekal Abadi Amalnya Sampai Mati Menghadap Allah Maka Selesaikanlah Tangga Tangga Dan Menara Yang Seng Masih Kelihatan Ini Berapapun Yang Kita Berikan Inilah Bukti Akidah Kita Benar Karena Orang Yang Memberikan Hartanya Hilang Yang Mewakafkan Tanah Ini Hilang Padahal Tanah Ini Strategis Pusat Kota Tapi Hilang Hilang Tak ada Maknanya Kalau orang Tidak ada Akidah Yang Benar Kalau Bisa Memberikan Semen Berikanlah Kalau Bisa Memberikan Batu Batak Keramik Berikanlah Datang Kepak Ketua Pak Mak SHMH Ustaz Somad Hanya Nyuruh Nyuruh Saja Ceramah Ceramah Dia Sendiri Pun Tak Memberikan Saya Lupa Pula Buat Dompet Nah Mana Empat Orang Panggil Empat Orang Pegang Empat Surban Putarkan Ke Bawa Kesana Wah Yang Mutarkan Artis Nah Duit Ustaz Nawir Duitnya Masih Pake Klip Pula Tak Bisa Dibuka Allahu Allahu Akh Akh Ma Akal Tafaf Naita Yang Kau Makan Busuk Wa Mal Labist Fablaita Yang Kau Pakai Lapu Wa Matas Sadaq Taf Amdaita Yang Kau Sedekahkan Itulah Yang Akan Kau Bawa Mati Hari Esok Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Yad Sba Ulmah Yita Salasun Yang Mengiringi Mayat Ada Tiga Mal Harta Wah Luhu Tinggal Yang Tinggal Cuman Satu Wah Yabu Kawa Idun Wa Amaluhu Itu Yang Akan Kita Bawa Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lapa Ibu Yang Dimuliakan Allah Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Terima Kasih Sat Sekalian Doa Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'in Allahumma Barik Lana Fi Auladina Berikan Berkah Pada Anak-anak Kami Allah Wa Qawwi Aqidat Hub Kuatkan Aqidah Keyakinan Mereka Amin Wajal Humbina Salihina Was Salihat Jadikan Mereka Anak-anak Menjadi Para Penghafal Quran Selamatkan Kami Selamatkan Semua Kau Muslimin Selamatkan Kami Anak Cucu Kami Dari Pala Malapetaka Bencana Riba Narkoba Perbuatan Keji Dan Mungkar Allahumma Aqtim Lana Bi Husni Al-Khatimah Wala Taqtim Alayna Bisul Al-Khatimah Jadikan Akhir Kalam Kami Ketika Ajal Kami Sampai Yang Keluar Dari Mulut Kami La Ilaha Illallah Rabbana Atina Fi Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Qina Azab An-Nar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Maulana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabbal Allah Minkum Minnah Wa Minkum Taqabbal Ya Kareem Alhamdulillahi 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 Terima kasih.